Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa ratusan rumah di Kabupaten Cianjur terendam banjir akibat luapan sungai Ciwaduk, Rabu Malam. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga menutup jalanan Provinsi Lintas Selatan, Jawa Barat dari arah Sindang Barang menuju Garut dan Tasik Malaya. Pasca hujan res yang mengguyur kawasan Cianjur Selatan sejak sore hingga Rabu Malam, ratusan rumah terendam banjir. Lebih dari 100 rumah di Kampung Cimahi dan Cigarogol, Desa Jaya Giri, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur terendam banjir. Banjir diakibatkan naiknya debit air sungai Ciwaduk yang meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir ini baru pertama kali terjadi sejak musim penghujan di wilayah Cianjur Selatan. Warga panik saat banjir mulai memasuki rumah mereka setinggi 1,5 meter. Tadi hujan dari pukul 17.00 lewat 2 sampai barusan pukul 9.00 berarti sekitar 3 jam sungai Citoe meluap sangat besar sekali. Baru kali ini kejadian sungai Citoe meluap. Jadi jalur lintas selatan Jawa Barat untuk menuju Garut Selatan, Tasik Selatan itu terlumpuh ya? Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menutup jalan lintas selatan Jawa Barat yang merupakan akses satu-satunya menuju Kabupaten Bandung, Garut, dan Tasik Malaya. Para pengendara pun terpaksa menghentikan kendaraan mereka sampai banjir surut. Haris Tiawan, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!